Pemirsa Kejaksaan Agung terus menelusuri dugaan aliran dana tindak pidana pencucian uang terkait kasus suap Joko Chandra ke Jaksa Pinangki. Kejaksaan Agung memeriksa Grace Sompi, selaku anak mantan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Rony Sompi, dan adik Jaksa Pinangki, Pungki Primarini. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa enam saksi lainnya. Sebelumnya penyidik menetapkan pihak swasta Andi Irfan Jaya sebagai tersangka. Ia diduga ikut menerima uang sebesar 500 ribu dolar AS dari Joko Chandra. Penyidik mulai menjerat Pinangki dengan tindak pidana pasal pencucian uang dan menyita mobil mewah milik Pinangki. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Utagalung dan Juru Kamerario Kornilianto dari Kejaksaan Agung, Jakarta. Ya, Nadia, bagaimana pemeriksaan lanjutan saksi terhadap kasus dugaan suap Jaksa Pinangki? Ya, Rwondo dan juga pemirsa, sebelumnya kami informasikan sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi, Pinangki Sirna Malasari terlihat pendatangi gedung bundar Jampitsus Kejaksaan Agung di mana sejak ditetapkan sebagai tersangka, Pinangki Sirna Malasari ini ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Kedatangan Pinangki pagi tadi adalah untuk menjalani pemeriksaan dan pagi tadi kami melihat Pinangki Sirna Malasari datang dengan menggunakan kacamata, kemudian juga memakai kerudung dan mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung. Namun sampai saat ini memang kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait rinci dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung karena sampai saat ini pemeriksaan terhadap Pinangki Sirna Malasari masih berlangsung di gedung bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Update sebelumnya, kemarin di hari Selasa 8 September 2020 Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara terhadap Pinangki Sirna Malasari yang juga dihadiri oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga dari pihak Bares Krim Polri di mana dalam gelar perkara dibahas sejumlah hal yaitu terkait dengan pertemuan Pinangki dengan Joko Chandra di dalamnya juga termasuk ke dalam adanya dugaan bahwasannya di Pinangki Sirna Malasari ini melaporkan pertemuannya dengan Joko Chandra kepada Kejaksaan Agung Sanityar Burhanuddin. Sebelumnya juga Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi salah satunya juga adalah anak dari mantan Dirjen Imigrasi Kemenkumham yaitu Roni Sompi anaknya bernama Grace Veronica Sompi namun sampai saat ini memang pihak Kejaksaan Agung juga belum mengonfirmasi terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut atau apakah akan dilakukan pemeriksaan kembali terhadap anak dari Roni Sompi yaitu Grace Veronica Sompi selain itu Kejaksaan Agung juga melakukan pemeriksaan terhadap adik-adik dari Pinangki Sirna Malasari yaitu Pungki Primarini dimana diduga Pinangki Sirna Malasari menggunakan rekening adiknya untuk menampung sejumlah uang yang dikirim oleh Joko Chandra dimana untuk total uang yang dikirim oleh Joko Chandra kepada Pinangki Sirna Malasari adalah senilai 7,5 miliar rupiah Rolando dan juga pemirsa sampai saat ini kami masih menunggu bagaimana update atau kelanjutan terhadap pemeriksaan terhadap Pinangki Sirna Malasari Rolando baik terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali pemisah demikian tadi Nadia Utagalung dan Juru Kamerario Cornelianto dari Kejaksaan Agung Jakarta